Pemirsa pemerintah mewacanakan untuk menunda pengenaan pajak hiburan tertentu yang dipastikan naik minimal 40%. Menko Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan penundaan dan mendukung Judicial Review Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Polemik penerapan pajak hiburan terus berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah mewacanakan akan menunda pajak hiburan tertentu. Seperti diketahui meski secara umum pajak hiburan cenderung turun namun pajak hiburan tertentu seperti hiburan malam mengalami kenaikan tinggi. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diamanatkan bahwa pajak hiburan tertentu dikenakan minimal 40%. Untuk itu, Menko Luhut mengklaim bahwa pemerintah akan menunda pelaksanaan pajak hiburan tertentu dan akan mengevaluasi penerapannya. Selain itu, pemerintah juga mendukung jika dunia usaha mengajukan Judicial Review Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga keputusan MK diharapkan akan mendorong kepastian hukum terkait pajak hiburan tertentu ke depannya. Stasi terkait masalah itu, termasuk peranggungur, bali, dan sebagainya. Jadi kita mau tunda aja dulu pelaksanannya. Karena itu dari kondisi 11 kan, ini bukan dari pemerintah untuk perjadian gitu. Ternyata kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi, dan kemudian judicial review MK. Saya pikir itu harus kita memperpihakan kita kepada rakyat kecil, karena itu banyak menyambut pada pedagang-pedagang kecil juga. Sebelumnya Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. Insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan hingga keringanan atau penunda pembayaran atas pokok pajak hiburan tertentu. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel.